tanpa car korban, kekasih korban, dan kedua orang tuanya. Prarekonstruksi dilakukan untuk mencari fakta terbaru terkait pembunuhan dan mendalami peran masing-masing saksi. Dari prarekonstruksi terungkap, pelaku utama pembunuhan adalah mantan kekasih korban. Saat ini kami masih menggali peran masing-masing orang-orang yang ada dalam atau terlibat dalam bekerja tersebut, sehingga kita bisa menentukan perannya apa, kemudian terkait utamanya siapa. Mayat wanita dalam kartu sedemukan serabu di sebuah rumah yang berada di kawasan komplek Kemara Asli Desa Sampali, Kamatan Percut, Seisuan. Di samping korban yang bernama Ivi, tergeletak pacarnya yang pura-pura bingsan telah meneguk racun serangga. Jukar Bianto melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!